Penggunaan Jakarta International Stadium atau JIS menjadi tempat untuk diadakannya Piala Dunia U17 2023, menuai pro dan kontra. Ada pun Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan siap untuk perenovasi Jakarta International Stadium jika diperlukan. Gelaran Piala Dunia U17 2023 akan diselenggarakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sedangkan konser Coldplay diselenggarakan pada 15 November sehingga membuat SUGBK amat mungkin tidak bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17. Ada pun Presiden Joko Widodo sendiri mengusulkan JIS digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Ada pun yang belakangan menjadi polemik adalah muncul pernyataan beberapa pihak yang menilai JIS tidak layak menjadi tempat event tersebut. JIS disebut tidak sesuai dengan standar FIFA sehingga dibutuhkan renovasi jika ingin dipakai sebagai venue. Tapi sejumlah kalangan menyebut penolakan terhadap JIS merupakan bentuk politisasi. PSSI pun bukan suara terkait polemik mengenai layak atau tidaknya JIS menjadi venue turnamen tersebut. Head Infrastructure Safety Security PSSI Adi Nugroho menyatakan pihaknya tidak pernah menyebut JIS tidak layak sebagai venue. Namun masih diperlukan penyempurnaan fasilitas, akses, dan sirkulasi tim ofisial. Yang mengukapkan hal itu diketahui setelah melakukan survei lapangan bersama Jack Pro selaku pengelola JIS dan juga perwakilan Persija yang berencana menggunakan stadion tersebut pada September 2022 lalu. Terkait pro dan kontra JIS, Adi pun menilai sebaiknya tidak dihubungkan dengan masalah politik. Presiden Jokowi pun ingin stadion tersebut direnovasi sehingga bisa digunakan sebagai venue turnamen sepak bola antar negara level tertinggi di tingkat usia 17 tahun itu. JIS diketahui mempunyai beberapa catatan yang dikatakan tidak memenuhi standar minimal FIFA, apalagi juga dibandingkan dengan SUGBK sehingga harus diperbaiki atau direnovasi. Masalah utama yang jadi perhatian adalah akses dan parkir penonton. Pasalnya banyak penonton yang mengalami kesulitan untuk pulang dari JIS usai konser musik musisi tanah air beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono siap merenovasi Jakarta International Stadium jika diperlukan. Namun Basuki akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO selaku pengelola Jakarta International Stadium menyatakan kesiapannya menjadi salah satu venue Piala Dunia U17. Direktur utama PT Jakpro Iwan Takuin mengatakan, sampai saat ini Jakpro tengah membahas terkait apa saja yang harus diperbaiki agar sesuai standar stadion guna gelaran Piala Dunia U17. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.